Kandal perselingkuhan Syahnas dan Randy memicu pertanyaan menarik soal kondisi finansial suami Lady Nayawan. Disukan main sarong dengan wanita lain seberapa kaya Randy? Pertanyaan tersebut tampaknya turut membuat Dr. Richard Lee pebisnis yang bermitra dengan Lady Nayawan istri Randy tersebut. Kok bisa selingkuh ya? Dr. Richard Lee heran Randy bisa selingkuh suami Lady Nayawan dianggap tak terlalu kaya. Baru-baru ini pun, usai membongkar perselingkuhan Randy dengan Syahnas hadikah, Randy Nayawan mulai menyinggung keuangan sang suami. Lady mengaku tidak begitu tahu tentang uang simpanan Randy, namun dia menegaskan kehidupan keluarganya bisa tercukupi. Diakui Lady, ia tak memiliki tabungan selama menikah dengan Randy hampir 10 tahun. Apalagi kini Lady sudah bertekad untuk bercerai dengan sang suami setelah dua kali memergoki perselingkuhan Randy dan Syahnas. Dalam Youtube Dr. Richard Lee pada Jumat 23 Juni 2023, Richard Lee turut menyinggung soal keuangan Randy. Lantas Lady Nayawan mengatakan tidak mengetahui secara pasti keuangan sang suami. Setelah kini dikontrak oleh Dr. Richard Lee, Lady menilai kemungkinan uangnya saat ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Randy. Meskipun demikian, Lady Nayawan menegaskan keuangannya dengan Randy terhitung cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan ketiga anaknya. Mendengar soal kondisi keuangan Randy, Richard Lee sampai dibuat heran dengan perangai sang aktor yang memilih berselingkuh dengan wanita lain. Menurutnya, pria yang berselingkuh paling tidak harus memiliki kondisi keuangan yang cukup. Lantas Richard Lee tutur menyinggung soal dugaan Randy yang kerap dibayari oleh Syahnas selama keduanya menjalin hubungan. Sebelumnya Lady Nayawan mengungkapkan terkait Randy pernah dibalikan satu unit iPhone oleh Syahnas. Tak hanya itu, Syahnas juga disebut pernah membayar tarif menginap di sebuah hotel dengan Randy. Check-in juga dibayarin ya tanyanya lagi. Karena di keuangan rumah tangga mutasi itu tidak ada. Sedangkan check-innya ada jelas Lady. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat menikmati.